Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua, Shalom, Haleluya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teguh Kurniawan dan Ibu, Bapak dan Ibu Kaihatu dan Bapak dan Ibu Majelis Gereja yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kematian Yesus Kristus memberikan sukacita di dalam pengampunan. Yesus Kristus yang mati di kayu salib memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kita maka mendatangkan sukacita bagi orang yang percaya. Kebangkitannya juga memberikan sukacita dalam pengharapan. Karena Yesus bangkit, maka pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka mendatangkan sukacita bagi kita, saudara-saudara. Kedatangannya yang kedua kali yang kita sedang tunggu bersama juga akan memberikan sukacita bagi kita. Sukacita di dalam kemuliaannya. Kita sama-sama akan menikmati kemuliaan Tuhan. Sukacita yang besar. Haleluya. Saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki sukacita yang besar. Yakin bahwa Tuhan sekalipun tidak pernah membiarkannya. Yakin bahwa Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkannya. Yakin bahwa setiap doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan, Tuhan itu mendengarnya. Amin, saudara. Saudara percaya doa saudara didengar oleh Tuhan? Saudara percaya doa saudara didengar oleh Tuhan? Amin. Amin. Kalau yang masih ragu-ragu, dengar yang satu ini. Seorang bapak. Dia datang ke dokter. Dia berkata kepada dokter, dokter, Kenapa istri saya belakangan ini agak sedikit kurang mendengar. Kalau saya bicara, dia tidak mendengar. Dokter memberikan saran. Coba lagi pulang ke rumah. Dengan jarak sepuluh meter, Engkau berbicara sama istrimu. Kalau tidak dengar, Maju lima meter. Kalau tidak dengar lagi, Maju lagi satu meter. Kalau masih tidak dengar, Bicara di dekat telingannya. Pulang ketemu istrinya. Dia tanya sama istrinya, Ma, masa apa? Dalam jarak sepuluh meter. Tidak ada dengar apa-apa. Dia maju lagi lima meter. Dia berteriak lagi, Ma, masa apa? Dia tidak dengar jawaban. Maju lagi satu meter. Dia teriak lagi. Dia tidak dengar. Dia mendekati istrinya. Di dekat telingannya. Dia mau teriak, Saudara. Waktu dia mau teriak, Ma, istrinya marah, Saudara. Apa ini? Sudah tiga kali aku memberi jawab. Masak sayur asem. Sudah tiga kali aku memberi jawab. Oh, kalau gitu. Yang enggak dengar ini siapa, Saudara. Yang enggak dengar kalau gitu siapa. Yang tuli ini siapa kalau gitu, Saudara. Yang tuli itu suaminya ternyata, Saudara. Bukan istrinya. Bukan istrinya, ya. Nah, Saudara. Ilustrasi ini memberitahukan kita begini. Seringkali orang Kristen seperti itu. Kita bisa tertawa. Seringkali kita berkata, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Padahal Tuhan itu mendengar, Saudara. Yang tidak dengar itu kita. Orang Kristen bilang, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Coba, Saudara, perhatikan. Jangan-jangan kita yang tidak bisa mendengar jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan-jangan kita yang tuli, Saudara-saudara. Bukan Tuhan yang tidak mendengar. Tapi kita yang tidak mendengar. Tuhan sebenarnya sudah memberikan jawaban. Seorang, Bapak, agamanya Kristen, dia saleh, dia setia ikut Tuhan. Dia suka memberi, dia rajin beribadah. Bisa dikata dia orang saleh. Di desanya terjadi banjir. Waktu banjir itu sudah sampai ke Betis. Dia berdoa kepada Tuhan. Tidak lama, ada kepala desa datang. Ayo kita mengungsi. Kita pergi. Kita keluar. Bapak ini bilang, tidak. Tuhan akan berhentikan hujan ini. Dia berdoa lagi. Air banjirnya makin naik. Sampai ke pinggang. Dia naik atas kursi. Dia berdoa lagi. Tuhan berhentikan hujan ini. Datang saudara-saudara tidak lama, regu penyelamat. Dengan perahu karetnya. Ayo Pak, keluar. Ini banjir makin naik. Ayo, keluar. Bapak itu tidak mau keluar. Dia bilang, Tuhan akan berhentikan hujan ini. Dia berseru lagi kepada Tuhan. Kali ini dia sudah ada di atas atap rumah. Banjirnya sudah serumah. Dia ada di atas rumah. Dia teriak kepada Tuhan. Tidak berapa lama ada pesawat helikopter. Dengan lampu sorotnya. Memperhatikan Bapak itu ada di atas atap. Dan diberitahu, tangkap ini tali. Tangkap ini tali. Angkat. Pegang itu tali. Bapak itu bilang, Tidak. Tuhan pasti berhentikan ini hujan. Makin naik, makin naik. Mati Bapak ini tenggelam. Singkat ceritanya. Ketemu Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau tidak dengarkan doa saya? Kenapa kali ini engkau tidak dengarkan doa saya? Tuhan bilang, Anakku, aku tahu engkau hidup benar. Engkau mengikuti perintah firmanku. Engkau berkemurahan dan engkau mengasihi. Waktu engkau berseru, minta tolong. Aku sudah memberikan pertolongan kepadamu. Kepala desa itu datang kepadamu. Waktu engkau berseru yang kedua kalinya, aku dengar doamu. Aku sudah kirimkan regu penyelamat untuk menolong kamu. Waktu engkau berseru ketiga kalinya berada di atas atap. Aku mendengarkan doamu. Maka aku kirimkan itu helikopter untuk menyelamatkan kamu. Tapi kamu tidak mau. Nah saudara-saudara. Artinya apa? Tuhan itu mendengarkan doa kita. Masalahnya, kita yang harus belajar untuk memahami bagaimana Tuhan memberikan jawaban. Kita harus belajar untuk memahami bagaimana Tuhan itu bekerja saudara-saudara. Kita yakin bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Amin. Tuhan itu sedang bekerja atas setiap kehidupan kita. Segala sesuatu itu dari dia dan oleh dia. Berarti Tuhan sendiri yang melakukannya. Tuhan itu sedang berkarya. Tuhan sedang bekerja untuk memberikan yang baik bagi setiap anak-anaknya. Hanya setiap anak-anaknya dikehendaki untuk bisa memahami saudara-saudara. Memahami bagaimana Tuhan itu bekerja. Apalagi pada waktu menyaksikan sebuah fakta hidup tidak seperti yang dipikirkan. apalagi sedang berada di sebuah kenyataan hidup tidak seperti yang diinginkan. Tidak seperti yang didoakan. Tapi terjadi dalam kehidupannya. Nah apakah kita masih bisa memahami dan berkata bahwa Tuhan sedang bekerja atas hidup saya. Walaupun saudara-saudara itu tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Semua yang terjadi buat kita ini tidak seperti yang kita mau. Tidak seperti yang kita doakan kepada Tuhan. Tapi ini diizinkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Masih bisakah kita memahami bahwa Tuhan sedang bekerja dan bekerja dan memberikan yang baik untuk saya dibalik semuanya ini ada yang baik yang Tuhan kerjakan. Saudara Alkitab mencatat yang pertama Musa kita baca saja keluaran fasal yang ke-15 saudara-saudara keluaran fasal 15 mari buka Alkitab keluaran fasal 15 ayat 22 keluaran fasal 15 ayat 22 sampai 25 Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau lalu mereka pergi ke Padanggurun Syur tiga hari lamanya mereka berjalan di Padanggurun itu dengan tidak mendapat air sampailah mereka dimarah tetapi mereka tidak dapat meminum air dimarah itu karena pahit rasanya itulah sebabnya dinamai orang tempat itu marah lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa kata mereka apakah yang akan kami minum Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air lalu air itu menjadi manis disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan disanalah Tuhan mencoba mereka saudara peristiwa tiga hari bangsa Israel setelah dari laut teberau begitu menyaksikan mujizat kuasa Allah yang begitu hebat laut teberau itu bisa terbelah dan mereka berjalan di laut yang kering itu saudara-saudara kali ini punya masalah tiga hari berjalan di Padanggurun kalau direnungkan di Padanggurun tiga hari tidak ada air pasti kekurangan air diadrasi kekurangan air problem sudah Israel berseru-seru Musa berseru kepada Tuhan waktu Musa berseru kepada Tuhan apa yang diminta air tapi Tuhan menunjuk kepada Musa sepotong kayu apa kaitannya sudah yang diminta itu air tapi yang ditunjukkan oleh Tuhan sepotong kayu tidak seperti yang dipikirkan oleh Musa tapi Musa mengambil itu kayu waktu Musa mengambil itu kayu saudara-saudara saya yakin Musa teringat peristiwa tiga hari yang lalu ketika dia berada di tepi laut teberau tongkat yang ada di tangan Musa Tuhan berfirman ulurkanlah tanganmu di atas air waktu diulurkan tangan itu di atas air tiba-tiba ada angin dari timur dan terus membelah itu laut kuasa begitu luar biasa laut itu terbelah saudara-saudara saya percaya waktu Musa memegang itu kayu dia teringat peristiwa itu dan dia yakinkan dirinya maka kayu itu dilemparkan ke air yang pahit itu dan air yang pahit itu menjadi manis saudara-saudara apa pesan Tuhannya di situ waktu kita mendapati perkara-perkara yang tidak seperti yang kita pikirkan pesan Tuhan yang ada di dalam peristiwa Musa ini adalah percaya saja waktu pegang itu kayu Musa percaya saudara-saudara pesannya adalah percaya saja walaupun kita sedang menikmati sebuah perkara yang tidak seperti yang kita inginkan tidak seperti yang kita doakan itu ada dalam hidup kita pesannya yang pertama itu adalah percaya saja yang kedua dari peristiwa Gideon saudara hakim-hakim fasal yang ketujuh hakim-hakim fasal yang ketujuh kita buka sama-sama hakim-hakim fasal yang ketujuh ayat yang kedua kita membaca baca sama-sama dua tiga berfirmanlah Tuhan kepada Gideon terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku peristiwa Gideon ketika menghadapi orang-orang Midian dan orang Amalek jumlah orang yang mengikuti Gideon itu ada 32 ribu tapi Tuhan bilang terlalu banyak itu Gideon coba tanya kepada mereka dan kemudian Gideon bertanya kepada mereka siapa yang takut dan gentar pulang saja dan 22 ribu pulang Alkitab katakan dalam ayat yang ketiga sisa 10 ribu orang berarti jumlanya 32 ribu dari 32 ribu 22 ribu pulang tinggal 10 ribu Tuhan bilang masih terlalu terlalu banyak diuji lagi ketika mereka harus minum air barang siapa yang meminum air dengan mulutnya langsung seperti anjing tidak masuk hitungan dan ternyata yang minum menggunakan tangannya hanya 300 orang 300 orang kalau disuruh pilih Gideon pilih mana melawan orang median dengan 32 ribu atau memilih 300 orang pastilah Gideon secara manusia akan berkata aku pilih yang 32 ribu sebab orang median banyak juga tidak seperti yang dipikirkan oleh Gideon sebuah kenyataan yang tidak seperti dipikirkan oleh Gideon tapi Tuhan yang berperang bagi umatnya akhirnya menang mereka hanya dengan 300 orang saudara pesan Tuhannya apa Tuhan bilang kurangi mereka sebab aku tidak mau nanti kalau mereka itu berhasil kemudian mereka memegahkan diri seakan-akan dengan tangannya sendiri mereka menyelamatkan itu bukan karena Tuhan jadi sombong Tuhan tidak mau tapi yang Tuhan mau adalah Tuhan umatnya itu memberi pengakuan kepadanya pesan Tuhannya itu adalah akuilah Tuhanmu akuilah Tuhanmu dalam konteks ini saudara-saudara Tuhan tidak ingin Israel merasa kalau mereka menang itu karena kekuatannya karena keberhasilannya tapi yang Tuhan mau umatnya itu pun akan mengakui bahwa Tuhannya itu yang besar itu pesan Tuhannya saudara jadi kalau menghadapi sebuah fakta hidup yang tidak seperti yang kita pikirkan tidak seperti yang kita inginkan tidak seperti yang kita doakan pesan Tuhannya buat kita saudara-saudara adalah percaya saja dan aku Tuhan Allah contoh yang ketiga Naaman sudah Naaman seorang panglima nanti baca sendiri saja seorang panglima dia sakit kusta ada seorang wanita Israel yang bekerja membantu istri Naaman memberi nasihat supaya bertemu dengan seorang nabi di Israel Naaman datang kepada raja dan dia membawa sebuah surat datang kepada raja Israel minta supaya bisa ditolong disembuhkan tapi raja Israel marah siapa aku kok bisa menyembuhkan kamu terdengarlah oleh Elisa ada seorang panglima yang sakit yang membutuhkan kesembuhan datanglah Naaman kepada Elisa suruh datang kemari datanglah Naaman kepada Elisa waktu sudah sampai di depan rumah Elisa hanya menyuruh pembantunya untuk keluar memberitahukan mandilah engkau di sungai Yordan tujuh kali dalam hati Naaman dia berkata dia mengharapkan Elisa akan keluar mungkin akan tumpang tangan mungkin akan berdoa untuk Naaman supaya Naaman disembuhkan tapi Elisa hanya menyuruh pembantunya keluar dan berkata mandilah engkau di sungai Yordan tujuh kali Naaman berkata kenapa harus di sungai Yordan kenapa tidak di sungai yang ini yang ini yang ini itu lebih bersih tapi pembantu Naaman berkata kalau dia yang menyuruh yang memerintahkan apakah kau tidak mau melakukannya akhirnya dia melakukannya dia mandi di sungai Yordan itu tujuh kali dan dia sembuh saudara-saudara Naaman pun menikmati hal itu perkara yang tidak seperti yang dipikirkan yang diinginkan dia mau sembuh tapi disuruh mandi ke sungai Yordan harapannya dia untuk dicama untuk didoakan tapi disuruh mandi ke sungai Yordan seorang panglima apa pesan Tuhannya pesan Tuhannya disitu adalah ikuti saja ikuti perintahnya tidak peduli apakah seorang panglima yang punya jabatan yang tinggi sekalipun tidak peduli kedudukan dia sebagai apapun tidak peduli saudara ikuti perintahnya dan Naaman sebagai seorang panglima dia ikuti perintah itu dia menikmati mujizat yang dari Tuhan dia menikmati mujizat yang dari Tuhan haleluya ikuti perintahnya jadi saudara-saudara dari ketiga contoh ini pagi ini kita mendengar kalau kita sedang menghadapi sebuah fakta hidup yang tidak seperti yang kita pikirkan tidak seperti yang kita inginkan tidak seperti yang kita doakan yang kita imani sekalipun maka saudara-saudara pesannya adalah percaya saja akuilah Tuhan alamu dan ikutilah perintahnya saudara ikutilah perintahnya artinya apa saudara benar-benar kita memahami Tuhan sedang bekerja percaya saja percaya saja akuilah Tuhan alamu katakan dia yang terbesar katakan Tuhan yang mengasihiku katakan Tuhan yang memberkatiku Tuhan yang menolongku saudara akuilah saja dan ikutilah perintahnya saja ada ada satu seni di Jepang karya seni namanya Kinsukuroi itu seni Kinsukuroi itu adalah seni untuk memperbaiki bejana atau keramik guci yang pecah apa yang dilakukan kalau ada keramik guci yang pecah mereka akan menyambungnya dan mereka akan menyambungnya itu dengan emas saudara mereka percaya setiap retakan dan pecahan itu adalah bagian dari sejarah dari bejana itu jadi disambung dengan emas walaupun saudara-saudara ada begitu banyak retak sekalipun tapi disambung kembali dan itu sambungannya dilapiskan dengan emas bukan kelihatan jelek saudara justru kelihatan semakin bagus justru kelihatan semakin indah nilainya semakin tinggi karena mereka percaya dibalik semua pecahan retakan retakan itu adalah bagian dari sejarah dari bejana itu berada nah saudara-saudara kalau kita mengikuti Tuhan saja kita percaya saudara-saudara walaupun kita seperti bejana yang retak sekalipun Tuhan menjadikan bejana itu menjadi semakin lebih indah ya menjadikan kehidupan kita menjadi semakin lebih indah lagi saudara-saudara haleluya percaya saja akuilah Tuhan alamu ikuti perintahnya ya kalau mendapati hal-hal yang tidak seperti yang kita pikirkan berapa bulan yang lalu anak saya menikah dalam hati kecil saya saya memohon Tuhan siapa yang memberkati Tuhan keinginan saya ada pendeta yang datang ya entah itu dari mana Tuhan yang tahu keinginan saya saya menunggu berharap kepada Tuhan tidak ada kunjung tanda-tanda itu kurang dua minggu saudara saya berdoa kembali Tuhan kalau gitu siapa ini ini sudah kurang dua minggu Tuhan kasih satu nama itu pendeta di Bontang pendeta di Bontang oh baik Tuhan saya hubungi pendeta itu sebab kalau saya mau undang pendeta untuk memberkati saya jananya tidak ada terus terang saja dan pendeta dari Bontang saudara pendeta dari Bontang itu awalnya tidak mau aku gak berani aku gak berani aduh gak berani aku gak berani emang kenapa kok takut ibu kotba ibu memberkati oh jangan jangan aku gak berani aku aku gak berani apalagi kotba apalagi kotba di hadapan Pak Lim aku gak berani gak berani ya sudah memberkati saja kalau gak mau ya bilang sama Tuhan karena Tuhan yang suruh ibu yang memberkati saudara kemudian siapa yang kotba Tuhan kasih satu nama nama itu mantan pengerja saya dosen atii di samarinda dulu pernah jadi pengerja saya waktu jadi pengerja saya dia sederhana orangnya rendah hati tidurnya di lantai di lantai gereja begini saudara hanya dengan busa saja Tuhan suruh dia yang kotba saya panggil berur Tuhan suruh kamu yang kotba ini dipernikahan siapa baik mau berjalan saudara tidak seperti yang saya pikirkan tidak seperti yang saya inginkan tapi bukan berarti Tuhan tidak tolong ternyata berjalan dengan baik semuanya ternyata semua berjalan dengan bagus sekali saudara bagus dan saya bersyukur kepada Tuhan benar yang dikatakan firman Tuhan percaya saja aku lah Tuhan alam mu saja dan ikuti saja perintahnya bukan Tuhan tidak bekerja Tuhan bekerja Tuhan memberikan pertolongan bukan Tuhan tidak memberikan pertolongan tapi Tuhan memberikan pertolongan dia pasti menolong kita saudara dalam konteks yang sama Rasul Paulus dia berkata demikian Epesus fasal yang ketiga yang terakhir ini Epesus fasal yang ketiga ayat yang ke-20 saudara-saudara mari dibuka sama-sama Epesus fasal 3 ayat yang ke-20 Epesus fasal 3 ayat yang ke-20 baca sama-sama 2 3 bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita ini bagian penutup dari doanya Rasul Paulus zaman dulu itu kalau berdoa selalu diakhiri dengan pujian maka Paulus memberikan pujian kepada Tuhan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan yang kita pikirkan ya artinya saudara-saudara Tuhan itu jauh lebih dari dari yang kita doakan yang kita pikirkan jauh lebih dari yang kita pikirkan kalau tidak seperti yang saudara pikirkan itu tidak apa-apa karena memang Tuhan itu bekerja jauh lebih dari yang kita pikirkan bukan seperti yang kita pikirkan dalam konteks yang sama Rasul Paulus dia berdoa untuk jemaat yang ada di Ephesus bagaimana jemaat itu bisa menghadapi sebuah kenyataan kalau fakta hidupnya tidak seperti yang dipikirkan tidak seperti yang diinginkan tidak seperti yang didoakan dalam konteks yang sama doanya Paulus memberikan pelajaran bagi kita ayat yang ke 18 ayat 18 Paulus berkata aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan ayat 17 terlebih dahulu maaf ayat yang ke 16 ayat yang ke 16 iya ayat 16 aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu ini doanya Paulus jemaat yang di Ephesus jadilah engkau kuat jadilah engkau kuat kuat di dalam hatimu oleh karena rohnya yang ada di dalam batinmu kuat di dalam saudara Alkitab mencatat ada manusia lahiria ada manusia batinia nah yang sedang diberitahukan Paulus disini bahwa jemaat itu harus kuat manusia batinianya bukan manusia lahirianya tapi manusia batinianya itu harus kuat kita baca dua korintus fasal yang keempat dua korintus fasal yang keempat ayat yang ke enam belas mari kita buka sama-sama dua korintus fasal empat ayat yang ke enam belas dua korintus fasal empat ayat yang ke enam belas sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari manusia lahiria ini bisa merosot saudara-saudara kita usia bertambah kekuatan berkurang visi kita merosot manusia lahiria kita merosot makin lama makin merosot habis tapi Paulus katakan aku tidak tawar hati meskipun manusia lahiria kami merosot aku tidak tawar hati karena manusia batinia kami itu dibaharui dari sehari ke sehari artinya saudara-saudara manusia batinia ini harus menjadi kuat untuk menghadapi sebuah kenyataan hidup yang tidak seperti yang kita pikirkan Tuhan bekerja melampaui pikiran kita itu saudara-saudara Paulus berdoa kuat batinmu kuat manusia batinmu dan disini dikatakan manusia batinia kita itu kuat kalau kita menyediakan itu untuk dibaharui dari sehari ke sehari dibaharui dari sehari ke sehari konon di Inggris air toilet itu lebih bersih dari es yang ada di restoran dalam penelitian 10 restoran 6 air esnya itu lebih kotor dari air yang ada di toilet kenapa setelah diteliti ternyata lemari esnya tidak pernah dibersihkan skop yang dipakai untuk mengambil es itu juga tidak pernah dibersihkan kalau tidak pernah dibersihkan ya saudara pasti kotor pasti kotor sediakan diri kita kepada Tuhan Tuhan ini aku Tuhan bersihkan aku malayaki tiga ayat yang ketiga berkata Tuhan itu seperti tukang perak yang duduk sedang memurnikan perak mari kita simak orang yang duduk memurnikan perak dengan api yang begitu panas tukang perak itu rasa panas tidak rasa panas perak yang kotor itu dibersihkan saudara-saudara matanya tertuju tidak kepada perak itu matanya tertuju kepada perak itu dibersihkan 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 waktu dibersihkan saudara-saudara setelah bersih tukang perak itu bisa melihat wajahnya sendiri di dalam perak yang sudah bersih itu itu yang Alkitab katakan malayaki tiga ayat yang ketiga bahwa Tuhan itu seperti tukang perak yang sedang duduk sedang membersihkan perak itu menjadi murni berarti saudara-saudara waktu saudara dan saya dimurnikan oleh Tuhan dibersihkan oleh Tuhan Tuhan rasa panasnya juga yang saudara-saudara dan saya rasakan itu Tuhan juga merasakannya tukang perak itu merasakan panasnya api tukang perak itu matanya tertuju kepada perak itu sampai perak itu menjadi bersih Tuhan juga ingin waktu Tuhan membersihkan saudara dan saya dia ingin melihat wajahnya ada dalam hidup saudara dan saya bersihkan bersihkan manusia batin niat kita dibersihkan dari sehari ke sehari kita harus menjadi kuat manusia batin niat kita itu doanya Paulus untuk menghadapi Tuhan berkarya lebih dari yang kita pikirkan tidak seperti yang kita pikirkan kita alami tidak usah takut asal manusia batin niat kita kuat dan yang kedua saudara Paulus memberitahukan kembali kepada Epesus pasal yang ketiga yang kedua doanya Paulus yang kedua ayat yang ke delapan belas aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan yang kedua Paulus berdoa cemaat di Epesus harus memahami kasihnya Tuhan cemaat yang di Epesus harus mengenal kasihnya Tuhan memahami dan mengenal kasih Tuhan itu tidak berbicara mengenai logika kemampuan berpikir kita karena Paulus mengatakan kasih itu melampaui segala pengetahuan tidak berbicara mengenai mengerti dalam pengerti memahami dalam pengertian logika tapi Paulus katakan untuk bisa mengenal untuk bisa memahami kasih Tuhan Paulus berdoa orang yang percaya kepada Tuhan bisa memahami kasihnya Tuhan itu melalui doa semakin kita berdoa semakin kita mengenal kasihnya Tuhan semakin berdoa semakin tahu kasihnya Tuhan itu kayak apa itu melalui doa bukan melalui proses belajar secara intelektual mengenal dan memahami kasihnya Tuhan dengan belajar bukan berarti belajar tidak perlu perlu tapi yang dimaksudkan disini bukan itu yang dimaksudkan disini adalah mengenal itu karena doa karena Paulus berdoa untuk jemaat itu hanya melalui doa orang bisa mengenal dan memahami kasihnya Tuhan dan melalui berakar dan berdasar di dalam kasih berakar dan berdasar di dalam kasih itu artinya hidupnya adalah hidup yang mengasih yang penuh dengan kasih hidup yang mengasihi dasarnya kasih berakar di dalam kasih setiap hari hidupnya didasarkan atas kasih berakar di dalam kasih baru mengenal dan memahami kasihnya Tuhan ini yang yang terakhir yang ketiga Paulus katakan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah kepenuhan Allah ini apa dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah kita buka pasal yang keempat Epesus pasal 13 Epesus 4 ayat 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus kepenuhan Kristus bagi Rasul Paulus itu adalah proses pertumbuhan bahwa orang Kristen itu harus mengalami proses pertumbuhan harus bertumbuh bertumbuh di dalam hal iman dan pengetahuan firman alanya bertumbuh saudara-saudara haleluya rupanya saudara Paulus secara tidak langsung memberitahukan di dalam doanya kalau di dalam hidup ini mau melihat perkara besar itu tetap dikerjakan Tuhan sekalipun fakta hidup yang kita lihat tidak seperti yang kita pikirkan kita bisa percaya kita bisa mengakui Tuhan kita bisa mengikuti perintahnya kalau kalau saudara-saudara kita kuat manusia batinnya kita kalau kita mengenal kasihnya Tuhan kalau kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan baru bisa memahami karya Tuhan itu tidak mengandalkan penglihatan mata jasmani kita ya memahami karya Tuhan itu tidak mengandalkan penglihatan yang kita punya ini selalu saya bawa kemana-mana saudara saya mau bertanya buat saudara kalau saya bertanya besar mana saudara besar mana biru besar mana sudah kuning besar mana sudah biru besar mana loh kok kuning biru kuning biru padahal sama sama ini saya bawa kemana artinya apa hidup itu tidak berdasarkan apa yang kita lihat mata penglihatan kita bisa menipu kita hidup itu berdasarkan pemahaman kita bahwa Tuhan itu sedang bekerja walaupun kita menghadapi sebuah fakta tidak seperti yang kita pikirkan yang kita imani yang kita inginkan dalam hidup kita Tuhan inginkan bagi kita percaya saja akuilah dia ikutilah perintahnya amin kita bisa lakukan itu kalau kita kuat manusia batinnya kita kalau kita mengenal kasihnya Tuhan kalau kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan baru bisa baru bisa saudara baru bisa haleluya sekali lagi katakan sama-sama percaya saja akuilah Tuhanmu ikutilah perintahnya mau punya itu mau punya kesanggupan itu Paulus katakan apa kuat manusia batiniamu harus dibaharui dari sehari ke sehari dibaharui yang kedua harus mengenal dan memahami kasihnya Tuhan panjang lebar tinggi dalam lu luar biasa kasihnya Tuhan dan yang terakhir bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mu akan kebenaran firman Tuhan haleluya mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudara saudara percaya Tuhan sedang bekerja atas saudara saat ini saudara sedang menikmati sebuah fakta hidup bagaimana fakta hidup yang saudara ada saat ini apakah seperti yang saudara pikirkan apakah seperti yang saudara inginkan halo apakah seperti yang saudara inginkan mungkin saudara akan berkata enggak tapi apa kata Tuhan percaya saja aku lah Tuhan mu dan ikuti saja perintahnya haleluya ayo kita nyanyikan satu pujian bersama-sama selamat 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 Terima kasih telah menonton!